Intro Halo sahabat liputan 6.com Jumpa lagi bersama saya Amin Nindita dalam Newsdash Kami sudah menyiapkan informasi-informasi terkini khusus untuk Anda Diawali dengan kabar terkait datangi bares krim Lulung serahkan berkas korupsi di Pemprov DKI Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana Kembali mendatangi gedung bares krim Mabes Polri Pria yang akrab di Sapa Lulung ini mengaku datang hanya untuk memberikan sejumlah berkas Kepada penyidik tindak pidana korupsi bares krim Polri Namun politisi Partai Persatuan Pembangunan ini enggan mengungkapkan dokumen apa saja Yang diberikan kepada penyidik Ia beralasan dokumen dan data-data tersebut terkait penanganan kasus dugaan korupsi Di pemerintah Provinsi DKI Jakarta Informasi berikutnya ini datang dari Kapolri yang mengatakan bahwa Tidak ada intervensi tetapkan Margriet menjadi tersangka Polisi telah menetapkan Margriet Megawe sebagai tersangka kasus pembunuhan Angeline Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memastikan Tidak ada intervensi yang diterima penyidik Polda Bali Saat menetapkan status tersangka kepada Margriet Mantan Kapolda Jawa Timur itu meyakini penyidik memiliki alasan objektif Dalam menetapkan Margriet sebagai tersangka Menurutnya penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dalam menyeret Margriet sebagai tersangka Ia juga yakin penetapan tersangka itu sudah melalui proses gelar perkara Informasi lainnya datang dari Menpan yang mengatakan bahwa tetap hargai Pemda yang melarang penggunaan mobil dinas Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi Menyatakan pihaknya tetap menghargai keputusan pemerintah daerah Yang melarang para pegawai negeri sipilnya yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran Menurutnya pemerintah pusat melalui kementerian PAN-RB Telah memberikan lampu hijau bagi PNS Untuk menggunakan mobil dinas yang ditujukan untuk kepentingan mudik Namun hal tersebut kembali pada kebijaksanaan masing-masing Pemda Gudi mengungkapkan para pemimpin di masing-masing daerah Pasti memiliki alasan tertentu untuk memperbolehkan atau tidak penggunaan mobil dinas ini Semua keputusan tersebut tetap harus dihargai Baik demikianlah informasi-informasi terkini yang dapat kami sampaikan kali ini Namun kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda beberapa jam ke depan Lebih lengkapnya silahkan kunjungi kami di www.liputan6.com Atau follow Twitter kami di atliputan6.com Facebook di Liputan6 online dan silahkan follow Instagram kami di atliputan6 Saya Amin Indita, sampai jumpa Terima kasih telah menonton